Intro Hai, welcome back to Dewitside Bumi bersama gue Andi dan kali ini gue diundang sama teman-teman komunitas Bumi Jurni untuk melakukan penanapan pangkruf tapi bukan hanya sekedar penanapan pangkruf disini kita nanti akan belajar tentang carbon emission dan bagaimana sih carbon emission itu berpengaruh terhadap krisis iklim dan pengangguran itu seperti apa gak salah gak seperti apa, ikuti terus perjalanan gue hari ini Intro 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 Tentang laut sebenarnya, jadi either dia yang saya di pesisai pantai, nanti dia masuk lagi di dalam selawah sedikit, tapi masih tetap tanahnya. Tentang panas ya, tapi itu api-api. Tujuan dari Race to Net Zero Mangrove Adventure hari ini, sebenarnya untuk selebrasi World Tourism Day yang pertama, karena temanya adalah retaking tourism, supaya bisa lebih climate friendly, dan supaya bisa membantu pemerintah mencapai Net Zero. Salah satu tujuan utamanya adalah mengedukasi traveler-traveler soal krisis klaim, terus pangkut di Indonesia seperti apa untuk sebagai solusi bagi krisis klaim, terus kayak climate action yang bisa kita lakuin, dan sebagai traveler itu apa aja sih sebenarnya. jadi kita mau coba edukasi dengan cara yang jauh lebih fun gitu ya, dan tidak serius gitu. Indonesia itu dapat menunggu panas ya, kita akan menunggu derangnya dari ortaya van, kita akan menunggu depan. kita akan menunggu kira-kira yang harus ditunjukkan di Indonesia. kita akan menunggu ke dalam latihan yang bersama-nya. kita akan menunggu pengambilan BLM определ-nya yang baru-nya. kita akan menunggu ke dalam latihanmbungan Indonesia, Jajah tersebut lebih pasas ketimbang rata-rata di Indonesia Buat sea level rise Sea level rise Sehingga siapa? Nah, sangat enak Nah, enak 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 Terima kasih Ya, kali ini teman-teman semua lagi pada nanam mangrove Gue udah nanam mangrove disini Jadi tadi mangrove yang disini kita ambil dari pot plastiknya Lalu kita gali tanahnya Lalu kita tanam, baru kita ikan Jadi penanaman mangrove kali ini memiliki banyak manfaat ya Tujuannya pasti untuk menghindari abrasi pantai Dan yang pasti untuk menyerat karbon gitu Karena kita kan sedang menuju net zero emission Jadi penanaman mangrove ini merupakan salah satu langkah Untuk mengurangi emisi karbon dari aktivitas-aktivitas sosial Halo, nama gue Aziz dari Jakarta Hari ini gue kesempatan banget buat ikut Bumi Journey Di travel cooler inisiatifnya bikin mangrove Dan gue sangat seneng banget hari ini dapat banyak knowledge dari climate session Dan juga langsung nyobain tanam mangrove secara langsung Thank you Bumi Journey, thank you Carbonetics Aku dapat pengalaman, nggak cuma pengalaman tapi juga pengetahuan baru Dan tadinya aku nggak tahu kalau Kenapa sih awalnya tuh aku mikir Kenapa sih yang ditanam itu harus mangrove di acara ini gitu kan Dan ternyata aku baru tahu ternyata mangrove itu punya potensi untuk nyerap Karbon emisi itu bisa 10 kali lipat lebih besar daripada pohon biasa Kemudian juga ternyata aku baru tahu kalau di Indonesia itu Panaman mangrove-nya itu 23% dari yang ada di seluruh dunia Tapi ironisnya juga setiap tahun itu di Indonesia sendiri mangrove-nya itu ditebang bisa Sejak 2010 tuh 40% per tahun Halo, aku Komang Jadi kesan dan kesan ikut acara ini itu sangat empat gitu ya Karena acaranya dikemas dalam konsep kayak traveling Terus banyak ketemu teman-teman baru juga Dan yang lebih membuka mata lagi adalah Ada session yang menjelaskan tentang climate change dulu Jadi itu bener-bener kayak oh ternyata dunia itu udah seperti ini gitu Tapi dilanjutkan lagi dengan bermain Tapi tetap sambil ada sisip-sisipin pengetahuan tentang climate change-nya juga Dan at the end kita diajak untuk mangrove Yang itu adalah real action untuk bumi kita gitu Jadi sangat seru sekali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih